Dipercaya kan, pimpinan-pimpinan kita itu didampingi leluhur-leluhur Termasuk apa Pak Prabowo juga? Menurut Mas Dino gimana? Tetap berkaitan Leluhur pasti, tetapi tidak sepenuhnya Diayomi Jadi sifatnya menjaga saja Beliau termasuk? Karena leluhur itu sangat tahu perjalanan alam ini bagaimana Terus kira-kira apa dampaknya kalau misalnya nanti itu Pak Prabowo Menurut Mas Dino, ini kan tidak punya wahyu ke Prabowo Kira-kira dalam memimpin waksa Indonesia ke depannya akan mengalami kesulisan atau bagaimana? Mengisi waktu saja Kosong Karena nanti akan dikembalikan pada monarki kerajaan Menginjak tahun 2027 Terhitung dari 500 tahun runtuhnya Mojopait Runtuhnya Mojopait 1527 Kalau nanti itu mau pindah haluan yang dulunya kita sebagai negara kesatuan republik Terus mengganti ke monarki Itu Itu nanti Perubahan yang sangat mendasar sekali Itu karena faktor alam Faktor alam yang membuat semua keadaan berubah total Dari sistem kepemerintahan Nah pasti Yang menjadi sumber kepemerintahan itu ada di mana? Jakarta Jadi wahyu ke Prabonya itu Kasunanan sama Mangkunegoro Wahyu kedatonya ada di Kerajaan Jayakarta sebenarnya Maka Ditempatkan di Jakarta Atau Jayakarta Itu Jayakarta itu turun dari Pajajaran juga Makanya memang Dua kerajaan antara Sunda dan Jawa ini punya pengaruh Kerajaan Pajajaran dapat bagian sebagai kedatonya Atau tempat kerajaannya itu Jedakan Majapahit Ratu ini Dan di saat itu runtuhnya di masa yang sama Abad 15 Dan diruntuhkan oleh pelaku yang sama Kerajaan Islam Jirebon sama demak Semuanya itu ada keterkaitan Iya Cuman agak sedikit mengganggu Apa ya Di dalam benak saya itu Kalau misalnya nanti Negara tercinta kita itu Kok berubah luan ke monarki itu Sepertinya Sangat-sangat tidak masuk akal Untuk era-era zaman sekarang Tanpa pengaruh dari alam Tidak masuk akal Tetapi ketika sudah Alam sudah begini Karena apa? Sistem pemerintahan sekarang ini adalah Banyak mafia Mafia-mafia semua Toh kalaupun misalnya Ada oknum Yang istilahnya Korupsi Atau apalah Berbuat jahat Yang bertampak keburukan Kepada bangsa kita Itu tidak harus diganti sistemnya Kan mungkin bisa nanti itu Dipersihkan orang-orangnya Bukan mengganti sistemnya Makanya kan gini Ada sistem cokro panggilingan Makanya terjadi Kebangkitan spiritual itu Pengaruh dari dampak itu Faktor alam juga Akan ada pembenahan Secara global Itu Termasuk kebangkitan spiritual Itu pengaruh Secara instan Walaupun berproses itu Hanya beberapa persen Orang tiba-tiba bisa Ini bisa itu Orang yang terbangkitkan Dan rata-rata orang yang terbangkitkan Itu lari pada Ngilmu Apa? Pengetahuan tentang Kapitayan Jowo Iya kan? Nah Ini berkaitan dengan Kembalinya Wahyu Singosari Dan ini juga Banyak sejarah Yang dipilokkan Ada istilah Kisah Ken Arok itu Terjadinya Kris Empu Gandring Yang membunuh Tujuh turunan Padahal tidak ada Leluhur kita itu Dulu budi pekertinya Sangat luar biasa Justru yang banyak Bertumpahan darah itu Di Majapahit Bukan Singosari Kita bisa lihat Dari Candinya Kerajaan Singosari Itu candinya Semuanya Dari dasarnya Itu dari Bebatuan Andesik Sedangkan Majapahit Batu Batak Justru kejayaan itu Ada di Singosari Nah Kris Empu Gandring Itu artinya Gandring itu Gandrung Bertemunya Ken Arok sama Kendedes Yang akhirnya Nanti menurunkan Para raja-raja Krisnya masih ada Di Malang sana Dan Ken Arok itu Juga tidak mati Terbunuh Moksa Di Gunung Katu Lereng Gunung Kawi Malang Kendedes pun Juga Moksadi Songgoriti Jadi Kalau ada sejarah Empu Gandring itu Membunuh Tujuh Turunan Itu adalah Pembelokan sejarah Ini membenarkan Agar apa Kita Generasi Leluhur ini Sudah Banyak Termakan Rekayasa Cerita sejarah Makanya kan Dari Candi-Candi Yang Di Malang itu Candi banyak sekali Justru malah Lebih banyak Di Malang Daripada Macapahit Dan Malang Berkaitan dengan Medang Kamulang Candinya ada Di Songgoriti Candi Songgoriti Empu Supo Utusan dari Empu Sindok Waktu Pemindahan Kerajaan Mataram Kuno Yang ada di Jawa Tengah Ke Jawa Timur Di Songgoriti Candi Songgoriti Ada di Batu Oke Tadi Mas Dino Sempat Ngomong Kalau nanti 2027 Negara kita Beralih ke Monarki Betul Mas Iya 2027 Dan itu Sebentar Mas Kalau tadi Nyenengan Berkata kayak itu Berarti Kepemimpinan Nanti Pak Prabowo Yang seharusnya Lima tahun Berarti kan Nggak nyampe Terus gimana Penjelasannya Mas Dino Ya itu tadi Faktor alam Berarti ada Kacauan Berarti nanti Iya 2025 Ini alam Sudah mulai 2025 Selama Tiga tahun 2026 2027 Lah 2027 Ini lah Lahirnya Seorang titisan Adam Yang nanti akan bergelar sebagai Ratu Adil Ini saya ceritakan masalah Adam Sebentar Mas Mungkin sebelum masuk ke situ Saya ingin Menggali Lebih dalam lagi Informasi yang Mas Dino Dapatkan kalau nanti 2027 Itu Akan berubah Kehaluan monarki Itu sumbernya Dari mana Mas Sumbernya Saya Ya Komunikasi dengan Para beliau Karena kan Apa yang saya lakukan Kan Tidak komunikasi Antar manusia Ya betul Iya Maksud saya Beliau-beliau Para leluhuri Yang ditemui Mas Dino Jadikan ada rapat Juga Gitu Tapi saya Tahunya itu Leluhuri Ini kan Jampangin Jangkungi Anak buduni Termasuk Mengayomi Melindungi Kesatuan Di negara kita Di Indonesia ini Kalau Toh nanti Misalnya Terjadi Suatu Chaos Yang sangat Apa ya Mungkin Menimbulkan Bencana Apa Korban jiwa Apa Nggak Para leluhuri Itu mungkin Apa ya Bisa dikatakan Kok salah jalan Atau gimana Mas Memang Memang Setiap Pemindahan Transisi Pergantian Zaman Itu Pasti ada Bencana Besar Ini kan Zaman Rupantoro Besok itu Akan ke Zaman Asmorotoro Zaman Yang penuh Dengan Kasih sayang Artinya Jagat itu Dirisik-risik Semua Unsur negatif Yang ada Di bumi Ini Akan Dibersihkan Unsur negatif Itu Apapun Bentuknya Entah Itu Hewan Entah Itu Manusia Segala Unsur Yang Memberikan Vibrasi Yang Negatif Maka Akan Dibersihkan Oleh Alam Kita Tidak Bisa Lepas Dari Keterikatan Alam Kita Hidup Dengan Alam Manusia Tidak Bisa Hidup Egois Tanpa Peduli Dengan Alam Itu Sendiri Hanya Mementingkan Kepentingan Secara Manusianya Itu Sendiri Kita Jangan Egois Sebagai Manusia Bahwa Semua Manusia Bisa Dikuasai Oleh Bahwa Bumi Ini Dikuasai Oleh Manusia Kadang-kadang Hal itu Kita Lupakan Pemerintah Berjalan Tapi Bumi Ini Tidak Pernah Dipikirkan Nah Makanya Emang Dibilang Jaman Akhir Itu Memang Perjalanan Seperti Itu Jadi 2027 Itu Terhitung Dari 1527 500 Tahun Pas Ini Akanturunya Lahirnya Titisan Adam Kalau Di Agama Disebutnya Adam Kalau Istilah Di Pewayangan Namanya Hanoman Titisan Dari Batara Indra Adam Itu Kan Batara Indra Sebenarnya Kalau Di Pewayangan Batara Indra Anak Dari Batara Siwa Maka Manusia Itu Diambil Dari Kata Manusiwa Manusiwa Manusia Itu Sebenarnya Diambil Dari Kata Manusiwa Manu Artinya Mani Titisan Keturunan Dari Siwa Itu Sendiri Maka Hanoman Hono Hana Artinya Hono Man Manung So Hono Manung So Kalau Dalam Kejawen Adam Ya Hanoman Itu Manusia Berkepala Kera Manusia Purkba Yang Pertama Lahir Di Gunung Lawu Megantropus Paleo Javanicus Yang Pernah Hidup Bertahun Berjuta Juta Tahun Yang Lalu Makanya Lawu Lawang Urip Pertama Ada Kehidupan Manusia Disitu Lah Itu Berkaitan Dari Manusia Pertama Hingga Sekarang Lah Hanoman Atau Adam Ini Ber Berkewajiban Membuka Dan Menutup Peradaban Manusia Itu Sendiri Maka Dibilang Titisan Batoro Indro Lah Adam Dulu Menemukan Hawa Atau Pasangannya Di usia 18 tahun Maka Di zaman Sekarang Kan Turun Temurun 17 Plus Kalau Di atas 17 Itu Sudah Masuk Kategori Dewasa Sudah Boleh Menikah Karena Itu Sudah Rentetan Turun Temurun Bahwa Adam Dulu Memang Ketemu Apa Namanya Hawa Itu Di usia 18 Nah Ini Sama Dia Lahir Tahun 2027 Hingga Dia Menjabat Sebagai Tahta Pulung Ratu Mahkutor Romo Dari 2027 Hingga 18 Tahun Itu Di Total 2045 Pas 2045 2027 Ini Sama Kejadian Awal Dan Akhir Itu Terulah Kembali Karena Adam Ini Bertanggung Jawab Atas Anak Cucunya Semuanya Dia Bertugas Membuka Dan Menutup Dia Melahirkan Atau Mempunyai Istri Di Usia 18 Tahun Maka Sampai Sekarang Ada Aturan 17 Plus Masuknya 18 Itu Sudah Terhitung Dewasa Boleh Menikah Dapat KTP Harus Di Atas 17 Itu Sudah Turun Temurun Bahwa Adam Mulai Pendewasanya Di Usia 18 Tahun Lama Kayaknya Dilahir Besok Ini 2027 2027 Sampai 18 Tahun Berarti 2045 Nah Sekarang Gini Bumi Ini Akan Diturunkan Seorang Penyelamat Orang Yang Suci Yang Akan Turun Kembali Menyelamatkan Anak Turun Saat Oligakan Jenengan Misalkan Jenengan Mau Kedatangan Tamu Agung Ke rumah Apa yang Jenengan Lakukan Ya Bersih Bersih Siap Siap Ya Sama Aja Ya Ketika Bumi Ini Kedatangan Sang Itu Tadi Ya Bumi Bersih Bersih Toto Toto Ini Hal Tamu Agung 2027 Ini Valid Menurut Mas Tidak Itu Masih Seleksi Lagi Tidak Langsung Des Itu Enggak Kalau Arebah Masih Airbah Besok Airbah Terjadi Tapi Tidak Di Tahun 2027 Itu Masih Seleksi Lagi Ada Beberapa Memang Toko Spiritual Itu Yang Pernah Ketemu Saya Itu Memang Mengatakan Bahwa Nanti 2025 Itu Akan Ada Bencana Gitu Tapi Ini Saya Mengganggu Saya Ini Yang 2027 Kok Beralih Ke Monarki Ini Saya Masih Belum Bisa Gaduk Ini Masih Belum Bisa Karena Sistem Ketataan Negara NRI Ini Sudah Tidak Karuan Banyak Mafia Mayoritas Mafia Semua Itu Apa Adanya Memang Begitu Berarti Anu Ada Ketidakpercayaan Ini Dari Kalangan Bawa Kepada Pemerintah Itu Sekarang Negara Itu Kayak Diperjual Belikan Kayak Doltinuku Neger Banyak Faktor Yang Menyebabkan Krisis Kepercayaan Kepada Pemerintah Itu Berarti Termasuk Salah Satunya Itu Tadi Mas Apa Yang Termasuk Memperjuar Belikan Rasat Kita Kekayaan Kita Makanya Itu Kayak Gini Yang Jadi Korbankan Rakyat Memang Semuanya Nanti Akan Di Lemahkan Pusatnya Pemerintahan Di Jakarta Ada Apa Di Jakarta Itu Nanti Ini Terkait Dengan Rencana Perpindahan Ibu Kota Ke IKN Ada Sumber Yang Mengatakan Bahwa Pak Jokowi Ini Sudah Menerima Apa Ya Pesan Dari Lenugur Jadi Mungkin Pak Jokowi Ini Mensiasati Bahwa Kedepannya Indonesia Ini Tetap Akan Baik Baik Saja Dengan Salah Satunya Dipindahnya Ibu Kota Itu Akan Ketanggapannya Mas Dini Gimana Itu Akan Baik Baik Saja Jika Bumi Ini Baik Baik Saja Kalau Ngomong Bumi Kan Universal Kaitannya Dengan Negara Lain Sekarang Kita Bangun Di IKN Kebetulan Ada Gempa Secara Global Hancur Semua Bangunan Gempa Gempa Sangat Dasyat Oke Saya Kembali Lagi Ke Pak Prabowo Ini Belum Nanti Ada Perubahan Alam Seperti Kita Ketahui Pimpinan Pimpinan Di Negara Kita Mulai Dari Era Kerajaan Bahkan Sampai Republik Sekarang Ini Dipercayakan Pimpinan Pimpinan Kita Itu Didampingi Leluhur Leluhur Termasuk Apa Pak Prabowo Juga Menurut Mas Dini Gimana Tetap Berkaitan Leluhur Pasti Tetapi Tidak Sepenuhnya Di Ayomi Jadi Sifatnya Menjaga Saja Karena Leluhur Sangat Tahu Perjalanan Alam Ini Bagaimana Begitu Dia Juga Trap Dari Mataram Ini Juga Iya Tapi Kan Tidak Ada Perempuannya Pak Kalau itu Mungkin Terkait Masalah Kewahyuan Tadi Iya Warnanya Mataram Wahyu Mataram Ini Sudah Habis Kontranya Terakhir Pak Jokowi Terakhir Pak Jokowi Ini Hanya 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 Buat Mengisi Waktu Luang Kosok Ibaratnya Seperti itu Dulu Zaman Majapad Kan Juga Seperti itu Itu Sampai Majapad Itu Banyak Pertumpahan Darah Di sana Kalau Menurut Mas Dinos Ciri-ciri Pimpinan Yang Ideal Nah Ini Jelas Nanti Dikaitkan Dengan Ilmu Jawa Itu Seperti Apa Mas Otomatis Dia Spiritualnya Bagus Yang Pertama Yang Pertama Itu Dia Bisa Mampu Memimpin Dirinya Sendiri Dulu Jaga Ciliknya Makanya Jangan Jangan Memimpin Orang Lain Sebelum Kita Bisa Mampu Memimpin Diri Kita Terlebih Dahulu Ya Kan Berarti Kan Harus Mempunyai Daya Spiritual Yang Tinggi Karena Kehidupan Ini Tidak Meluluh Hal Yang Sifatnya Materi Tetapi Secara Jiwanya Dibangun Sekarang Pendidikan Edukasi Sekolahan Itu Semua Rata-rata Diarahkan Ke hal Yang Sifatnya Materi Tetapi Secara Jiwanya Dari Anak-anak Sekolah Apa Pernah Dibangun Sekarang Aja Pelajaran Agama Aja Sudah Jadi Hal Yang Enggak Dipentingkan Ya Padahal Pembangunan Jiwa Itu Lebih Penting Negara Yang Sejahtera Itu Ketika Rakyatnya Hidup Tentram Tidak Ada yang Kesusahan Dan Ternyata Indonesia Ini Kelihatannya Bisa Membangun Ini Itu Isprah Tutur Ini Itu Ternyata Rakyatnya Masih Susah Karena Secara Spiritnya Dari Pihak Pemerintahan Pun Aja Enggak Tahu Untuk Menjadi Pemimpin Kepemerintahan Harus Dilandasi Zaya Spiritual Yang Tinggi Untuk Kedepannya Seperti Itu Maka Dikembalikan Monarki Kerajaan Semua Kepemerintahan RI Akan Di Ya Luda Semuanya Kalau Berubah Ke Sistem Monarki Apa Hal Itu Tidak Mengkhianati Founding Father Kita Termasuk Pak Karno Sebagai Founding Father Kita Sebenarnya Gini Pak Kalau Saya Menyeritakan Pak Kusno Itu Jadi Pro Kontra Karena Ada Sesuatu Hal Yang Janggal Gitu Karena Ini Saya Simpan Saya Ceritakan Ke Publik Kan Gitu Sejak Mataram Ini Diganti Republik Sudah Meninggalkan Budayanya Itu Tapi Kalau Saya Beberkan Saya Tahu Arahnya Ini Apa Yang Mas Dinus Mau Bicarakan Cuman Mungkin Kalau Di Explore Mungkin Apa Ya Agak Gimana Gitu Rizkan Itu Kalau Bahas Pak Karno Banyak Tidak Terima Banyak 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 Terima kasih telah menonton